Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menghindari physical distancing atau kerumunan dan aksi corak-corak siswa yang sudah menjadi tradisi tahunan pada pesta kelulusan akan lebih elok pengumuman kelulusan dilakukan secara online Melalui WhatsApp Messenger siswa bisa mengakses pengumuman tersebut di rumah dan bisa langsung dicetak surat kelulusannya dengan mudah Bagaimana cara membuat pengumuman tersebut? Pada video kali ini saya akan membahas cara membuat pengumuman kelulusan dengan menggunakan Google Drive yang disinkronkan dengan WhatsApp Messenger Tonton video ini sampai habis Tapi sebelumnya klik tombol subscribe like dan klik tombol lonceng langsung saja kita buka laptopnya yang perlu kita persiapkan adalah ada 3 pahil yang pertama yaitu format SKL kemudian database SKL dan pesan WL atau auto respon dari WhatsApp kita buka dulu yang pertama yaitu format SKL jadi kita siapkan dulu format SKL nya contohnya seperti ini ada yang perlu kita isi nama, mis, nisen, tempat tanggal lahir nomor peserta ujian dan seterusnya ini hanya sebagai contoh saja kemudian ada keterangan lulus atau tidak lulus dan kemudian disini ada daftar nilai nanti kita akan isi secara otomatis teman-teman yang suka bermain dengan Excel Mailman mungkin hal ini akan memudahkan karena kerjanya tidak jauh berbeda dengan Mailman kemudian file yang kedua yaitu database nah database ini adalah data untuk mengisi yang ada di format SKL kita lihat disini ada nama, nisen, tempat tanggal lahir nomor peserta ujian kemudian disini ada nilai bahasa Indonesia matematika IPA dan jumlahnya jadi nanti database ini akan mengisi di format penulusan yang sudah kita tapi sebelum nanti kita upload file ini ke Google Drive kita buat kode pemanggilan pemanggilan database dari word dari Excel ke word yaitu dengan cara ketik kurung buka lancip dua kali kemudian ketik nama misalnya ya kemudian kurung tutup lancip juga dua kali nah kemudian ini juga nisen, 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 tempat tanggalnya dan seterusnya juga nanti sama harus dibuat seperti ini jadi diawali dengan dua kurung buka lancip dan diakhiri dengan dua kurung tutup lancip keisiannya ya apabila ini sudah selesai nanti kita save saja terlebih dahulu dan kemudian untuk langkah selanjutnya adalah buka Google Drive untuk selanjutnya adalah membuat folder baru membuat folder baru saya berikan contoh misalnya skl2020 ya ini sudah ada folder baru kemudian kita uploadkan format yang sudah tadi kita buat klik kanan kemudian upload file nah yang tadi kita buat adalah skl dan database skl2020 kita masukkan yang otorespondan di belakangan kita masukkan dua file ini ke akun Google Drive sudah masuk kemudian kita ubah file-nya menjadi Google Doc ya kita lihat skl yang tadinya word akan kita ubah dengan Google Doc klik kanan kemudian kita klik preview nanti preview-nya tekan seperti ini dan kita klik open with Google Doc tunggu beberapa saat ya nanti tampilannya akan seperti ini kemudian kita klik file ya kita klik file dan disini ada save as Google Doc kita klik save as Google Doc nah nanti kalau ini sudah selesai kita close aja ini sudah berubah menjadi Google Doc kita refresh terlebih dahulu ya ini sudah berubah menjadi Google Doc nah ini yang word kita remove saja supaya nanti tidak tertukar ya kemudian yang satu lagi file Excel kita ubah kembali menjadi Google Sheet ya klik kanan kemudian preview kalau tadi dengan Google Doc open with Google Doc sekarang open with Google Sheet kita klik saja tunggu beberapa saat seperti biasa kita klik file ya klik file kemudian save as Google Sheet ya ini kalau sudah yang ini kita close nah ini sudah tersimpan menjadi Google Sheet kita cek lagi ya kita cek di akun Google Drive-nya My Drive kita refresh terlebih dahulu nah sudah masuk yang ini yang file Excel S kita remove biar tidak kita remove nah ini ada dua buah file Google Doc dan Google Sheet yang sudah kita upload ke Google Drive ya untuk selanjutnya adalah kita klik apa kita install dulu Autocrat-nya dengan cara kita klik add-on ya nah kalau Anda belum menginstall Autocrat itu yang diklik adalah get add-on ya disini karena saya sudah mengetik apa sudah menginstall Autocrat maka sudah sudah muncul langsung di add-on di Google Drive saya kemudian kalau sudah terinstall kita launch Autocrat-nya kita klik new job kemudian kita berikan nama job name-nya misalnya kita klik SKL 2020 kemudian klik next selanjutnya adalah kita pilih template yang sudah kita buat tadi format SKL-nya from drive kita klik nah ini yang sudah kita buat ya SKL kemudian kita select ya ini sudah muncul nah SKL-nya sudah masuk kemudian kita klik next nah nanti kita akan sesuaikan disini antara file Google Doc dan dengan Google Sheet harus disesuaikan yang disini yang match tab-nya Sheet 1 ya kemudian kita sesuaikan disini nama disini juga nama kemudian NIS Descent TTL Bahasa Indonesia MTK IPA dan yang terakhir jumlah ya ini harus sesuai harus sama jadi supaya nanti secara otomatis mengisi format yang ada di Google Doc di surat kelulusan ya kalau sudah dirasa sudah lengkap kita klik next untuk file setting kita buat kita berikan nama kelulusan kemudian nama lengkap disini type-nya PDF ya supaya nanti berbentuk PDF kemudian kita klik next ya ini kita klik next lagi next kemudian kita klik next lagi share doc and send email kita klik yes share doc SPDF ya kemudian disini tag-nya kita isi saja dengan cara kurung buka lancip ya kita asal saja misalnya seperti itu ya kemudian kita berikan nama SKL 2020 kemudian kita klik next ya nah ini kalau sudah selesai ya kemudian kita klik set nah nanti kalau sudah selesai akan muncul tampilan seperti ini kemudian kita akan run job ya kita klik run job atau play disini nah tunggu beberapa saat nanti kalau jumlah siswanya itu banyak berarti waktunya yang akan semakin lama karena saya ini membuat tiga jadi tidak akan begitu lama ya untuk membuat link yang akan nanti kita share melalui whatsapp ya nanti muncul di kolom yang sudah kita buat di google sheet ya kalau sudah selesai kita close nah kita lihat di google sheet itu muncul link ya link yang nanti akan kita sambungkan melalui whatsapp ya nah untuk selanjutnya ini apabila sudah selesai kita tinggal membuat satu file google sheet lagi kalau misalnya tidak dibuat di excel anda bisa membuat google sheet ya tapi karena saya sudah membuat formnya auto respon seperti ini jadi nanti yang di kolom A itu adalah WA atau whatsapp dari siswa yang ingin mengetahui informasi kelulusan kemudian yang di kolom B adalah jawaban otomatis auto respon dari admin jadi apabila nanti siswa tersebut mengetik info kelulusan maka yang akan muncul nanti di kolom B ini ya nah ini silahkan anda buat di excel kemudian kita upload file ini ke google drive upload file to respon ya seperti biasa kita akan ganti bisa dengan open with google sheet kita akan ganti dengan google sheet terlebih dahulu ini kita pause oh ya tadi yang di database kita pindahkan terlebih dahulu ini ya yang di database link link ini kita akan masukkan ya kita akan copy paste di auto respon ya jadi nanti apabila siswa tersebut untuk memasukkan mission jadi akan diberikan link untuk mendownload surat kelulusan siswa yang bersangkutan nah ini apabila sudah selesai kita save ya otomatis ya ini akan tersimpan untuk selanjutnya adalah pengaturan di handphonenya langsung dibuka hp nya kemudian kita masuk ke playstore dan selanjutnya kita cari watch whatsapp auto ya ada huruf a nya whatsapp auto kita install di hp kita aplikasi whatsapp auto ini sangat kecil sekali jadi bisa dimungkinkan kepada teman-teman untuk install di hp atau di smartphone nya masing-masing ya ini sudah terinstall kemudian kita buka klik buka ya nanti tampilannya akan seperti ini nanti ini ada jawab otomatisnya dimatikan kita hidupkan ya kita on kita geser atau kita klik satu kali ya untuk mengonkan atau mengaktifkan jadi nanti akan masuk ke pengaturan atau ke setting itu ada watch auto kita izinkan ya kita on kan izinkan ya nanti kalau sudah terlihat menyala itu berarti sudah di on kan atau sudah dinyalakan kita kembalikan lagi ke pengaturan awal ya untuk pengaturan selanjutnya adalah kita cari data di spreadsheet ya auto respon yang akan yang sudah tadi kita buat di google sheet nanti akan kita sinkronkan dengan watch up auto ya di handphone kita cari spreadsheet ya kita klik satu kali spreadsheet kemudian kita akan sinkronkan sinkronkan nah file yang sudah kita buat dan kita shape di google drive kita panggil lagi ya yaitu yang kalau tadi saya buat auto respon kita klik auto respon tunggu beberapa saat nanti akan menyinkronkan ya menyinkronkan dari kolom A kolom B kolom A itu dari siswa yang ingin mengetahui informasi kelulusan dan yang B itu jawaban otomatis yang sudah kita buat nah ini pesan sudah disinkronkan ada 7 pesan yang disinkronkan bisa kita lihat disini apabila nanti siswa mengetik info kelulusan nanti akan muncul balasan pesan otomatisnya selamat datang di portal pengumuman dan seterusnya nanti apabila siswa memasukkan nomor induksi suatu mis nanti akan muncul jawaban di kolom B yang sudah kita buat tadi di google exit nah ini sudah kita set atau kita setting presidenya kita kembalikan lagi kita lanjutkan ke kontaknya ini kontaknya bisa semua orang atau misalnya daftar kontak saya atau bisa hanya grup saja tergantung nanti teman-teman akan disesinya seperti apa untuk semua orang juga tidak jadi masalah ini sudah selesai semua untuk statistikan nanti kalau misalnya ada pesan yang masuk dengan jawab otomatis nanti secara otomatis disini akan muncul jumlah pesan atau yang kita buat secara otomatis oke nanti kita akan coba dengan handphone yang seolah-olah dari siswa baik kita akan coba di hp yang satunya lagi untuk mencoba apakah auto respon yang sudah kita buat di google tadi bekerja atau tidak kita coba mengirim pesan ke admin kita coba mengirim pesan nah itu jawaban otomatis muncul apabila siswa mengetik atau mengirim pesan info kelulusan maka jawaban otomatisnya yang sudah kita setting di auto respon di google sheet itu nanti akan muncul di hp siswa selamat datang di portal pengumuman kelulusan SDN copy 19 tahun 2019 2020 silahkan masukkan nis untuk melihat pengumuman nanti siswa disuruh memasukkan nis kita akan coba memasukkan nis nanti akan otomatis selamat ananda dinyatakan lulus dari SDN copy 19 untuk mengunduh SKL silahkan masukkan nis siswa apabila ingin mengunduh surat keterangan lulusnya untuk memasukkan nis nis kita coba nanti akan muncul link surat kelulusan yang bisa di download oleh siswa nanti akan muncul tampilan seperti ini bisa di download dan bisa di print oleh masing-masing siswa sangat mudah bukan apabila ada yang kurang paham silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng juga like dan share ke media sosial yang anda punya